Hai kita akan belajar terkait dengan sintaksnya ya sintaks dari jadi dalam membangun permula password logic kita punya komponen A yang namanya predikat ya ada konstanta dan kemudian ada variabel ya jadi untuk terkait dengan predikat ya semua predikat-predikat itu itu adalah elemen dari sebuah semua sebuah predikat nanti akan ada banyak apa akan banyak predikat-predikat tapi semua itu harus elemen dari sebuah predikat kemudian n ini nanti akan menyatakan energi predikat jadi nanti akan ada apa yang untuk satu hadiah uneri untuk dua dia berbineri jadi seperti itu formula diverserologik ada yang memiliki predikat konstanta dan variabel kemudian untuk alfas order order logic kita meminah memiliki dua quantifier yang pertama itu quantifier for all ya 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 rinnya for all atau disebut sebagai universal quantifier dan yang kedua adalah existential quantifier di formula fast order logic kita akan mempermula apa mana mendefinisikan ya mana yang disebut formal maling tidak ya jadi sama dengan waktu kita mempelajari professional logic ya jadi terminologi kira-kira sama jadi am lift ya lift yang dilahbeli oleh atomic formula ya ya peki dan lain-lain itu itu disebut formula not yang ada tanda negasinya itu juga disebut formula yang kemudian not yang ada label universal atau existential itu juga disebut formula kemudian not yang ada binary operator bolehan itu juga disebut sebagai apa formula ya jadi ini definisi-definisi formula ya jadi kalau kita sebutkan Vax ya ini adalah formula universal formula ya dari sebuah formula A ya jadi dan Exas ini adalah existential quantifier formula dari formula dari formula A nah ini contoh bagaimana kalau semua formula ya formula H kita nyatakan dalam bentuk formula seperti ini ya kemudian berikutnya kita tampilkan dia dalam bentuk formula formula A ya jadi ini formula formula A ini mencakup semua formula di dalamnya sehingga dalam formula ini kita dituliskan seperti ini di atas kemudian relasi atau ini ini menghubungkan dua formula ini jadi kita gambarkan seperti itu ya jadi di sini ada negasi existential negasi existential YP ya jadi negasinya ada existential Y nya ada kemudian predikat dari P variable A dan X dan Y ada nah demikian juga juga untuk yang sebelah kanan negasinya negasinya ada existential Y nya ada kemudian disitu ada predikat P Y dan X jadi ini bagaimana kita menerjemah merepresentasikan ulang sebuah formula dalam bentuk 3 ya ada yang disebut dengan scope ya jadi di formula password logik itu ada namanya scope dari variable skop dari variable ini nanti menyatakan sejauh apa variable ini berlaku gitu ya nanti akan kita lihat contohnya ya jadi nanti dia kita analogikan menjadi sebuah apa dengan variable yang berlaku dalam bahasa pemograman gitu ya bahasa pemograman universal atau existential formula ini adalah quantified formula ya dan X nya X nya X nya ini ini adalah quantified variable disebut quantified variable dan dia itu berada dalam skopnya formula A walaupun nanti tidak harus X itu selalu berada di skop kuantifikasinya tidak selalu seperti itu ya jadi sebagai analogi kita melihat sebuah apa variable dalam bahasa pemograman misalnya ini ada namanya variable X tentu variable X yang disini ini adalah sebuah kelas ya ini sebuah kelas ya ini sebuah kelas untuk variable X ini ini adalah variable yang berlaku untuk semua di semua metode-metode yang di dalamnya jadi dia ini disebut sebagai variable global ya variable global dan di dalam setiap metode ya di metode ini ada yang namanya variable local ya ya jadi kalau misalnya di sini di print ya ada sebuah metode lagi memprint disini X tentu yang X yang di print disini adalah variable global tapi kalau di print dalam metode yang ini ini ya tentu X yang di print adalah X lokalnya ya jadi sama juga yang ini ini tentu yang di print adalah X yang global nah ini analogi yang sama juga berlaku di di password logik ya terkendangan skop variable jadi kalau misalnya itu adalah sebuah formula dan kemudian disitu ada variable X maka variabel ini disebut free kalau jika ya jika ya jikanya dia jika dia tidak dalam skop variable dan sebaliknya dia tidak tidak free atau bound kalau dia di tidak dalam skopnya untuk untuk mempunyai konsep ini kita lihat contoh ya ini contohnya yang pertama adalah ada sebuah predikat PX ya nah PX ini memiliki dua free variable X dan Y ya jadi free kalau tidak free ini tergantung dari disitu ada quantifier atau tidak gitu ya disini tidak ada quantifier sama sekali dan dia ada dua variabel maka X dan Y itu disebut free variable kemudian perhatikan lagi yang ini disini ada quantifier existensial Y ya maka Y ini akan mengikat variable yang ini sehingga Y ini tidak lagi disebut free variable tapi X nya masih disebut itu sebagai free variable ya kemudian yang ini ada quantifier universal dan existensial nya universal nya X existensial nya Y jadi ini masing-masing mengikat variable yang di dalam ya jadi ini disebut close ya kenapa close karena tidak ada lagi free variable ya jadi kalau tidak ada free variable maka itu disebut jadi dia sebagai apa apa close itu ya parable yang tak close baik kemudian up kita akan apa membutuhkan interpretasi ya sama dengan dipromosional logik jadi kalau kita punya formula ya dan ada predikatnya ya dada predikatnya B kemudian kemudian dia punya konstanta A maka interpretasinya ya interpretasi dari A itu adalah triple ya dia terkait dengan domainnya domainnya dimana kemudian dia terkait dengan relasinya apa sekarang dengan domain itu yang lainnya kita lihat ada predikatnya ya nah kemudian yang ketiga adalah domain D nya gitu ya domain D dimana domain D ini adalah bagian dari dari D ya yang nantinya akan di assign dengan konstanta A nah ini interpretasinya kita lihat bahwa interpretasi ini dia merupakan proses assignment ya di proses memberikan nilai ya jadi memberikan nilai ke dalam domain gitu ya jadi nanti akan ada sebuah mappingnya setiap variabel V dimana ini adalah element dari variabel yang lebih V nya gitu ya dan D ini adalah element dari D ya jadi nanti akan ada proses assignment seperti ini ya nilai-nilai itu akan di assign ke dalam variabel-variabel kolom interpretasi jika ada sebuah formula A maka ia itu adalah interpretasi dari formula A interpretasi ini diperoleh melalui proses assignment gitu ya jadi memberikan sebuah sebuah nilai ya jadi proses assignment itu disimbolkan seperti ini sigma ia gitu ya jadi proses assignment kemudian proses assignment ini akan menghasilkan sebuah nilai ya atau truth value nya ya nilai kebenaran atau truth value ya yang disimbolkan sebagai V sigma ia daripada formula A gitu ya ini ini adalah truth value ini adalah truth value dan dia itu tiba terjadi karena adanya sebuah proses interpretasi ia dan proses assignment ia kemudian nantinya proses nantinya truth value ya truth value dari sigma ya sebuah nilai pada interpretasi A nanti ya disimbolkan sebagai fix sigma jadi fix ini adalah truth value nya atau nilai kebenarannya kita tetapkan misalnya A itu adalah sebuah formula dengan predikat pk dan c1 dan cn dimana c ini adalah variable ya sebuah variable c ini adalah sebuah variable kemudian nanti ai nya adalah sebuah konstanta jadi nilai kebenaran dari formula itu adalah true ya jika dan hanya jika domainnya itu dalam adalah subset dari relasi K jadi relasi K yang akan mengatur relasinya seperti apa kemudian nilai kebenaran kemudian dari negasi A1 sebuah formula itu true jika hanya jika negasi nilai kebenaran A1 nya itu false kemudian nilai kebenaran A1 atau A2 true jika yang jika nilai kebenaran A1 true or nilai kebenaran A2 nya true ya demikian juga nanti untuk operator boleh nilai seperti dan kemudian nilai kebenaran dari universal X ya universal X A1 ya nilai kebenaran dari formula A1 ya untuk quantifier universal X itu true jika hanya jika proses assinmen proses assinmen D ke X ya dokiker S nya diberikan nilai konstanta ya nilai konstanta maka nilai kebenaran dari A1 itu true jika untuk semua assinmen nilai nya ini adalah bagian D gitu ya untuk semuanya Jadi artinya Semua proses assignment ini Menghasilkan nilai true Kemudian untuk Existential X Dari A1 true Jika hanya jika proses assignment itu True untuk beberapa Saja gitu ya Jadi tidak ada semua Nah ini interpretasi Untuk X quantifier Dan Bagaimana Interpretasi kebenaran Untuk Yang menggunakan operator Kemudian juga Untuk interpretasi Sebuah formula Jadi Bagaimana Kepalitan Kevalitan Sati Viability dari sebuah formula Jadi A itu Sebuah formula A ya Itu true Di interpretasi ya Di sebuah interpretasi Atau Interpretasi adalah Sebuah model ya Sebuah model dari Formula ya Itu true ya Atau Jika hanya jika ya Jika hanya jika Nilai kebenaran itu true Jadi Interpretasi formula Formula A ya A ini adalah Klaus formula ya Harus Klaus formula Jadi Untuk seterusnya Kalau bicarakan fast order Formula nya adalah Dianggap Klaus formula Artinya Tidak ada yang Free variable disana Dan A itu true Jika hanya jika Interpretasi nilai A nya itu adalah true Atau Dinotasikan seperti ini Ini artinya A nya itu adalah Bernilai true Kemudian A itu valid Ya Untuk Untuk semua Jika untuk semua Interpretasi Untuk Untuk semua Interpretasi nilainya Untuk semua Interpretasi A itu nilainya benar Ya Atau Nanti Kita simulkan Seperti ini Ini artinya A itu valid Ya Caranya dia Ini harus semua benar Ini adalah Simbol yang ini Ya Samanya Simbol yang ini Artinya A itu true Untuk semua Modelnya Kemudian dia Satisfied Kalau untuk Beberapa Interpretasi Dia Dia true Unsatisfied Kalau dia Not Satisfiable False Falsifiable Kalau dia Tidak valid Nah ini Beberapa Ini Validity Dan Satisfiability Formula Subtitle Subtitle Abone Silat Silat Sim TER Nem Silat Little Daily